Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali di dalam diskusi penelitian ya Terutama kita melanjutkan diskusi kita sebelumnya mengenai proses penelitian Atau tahap-tahap penelitian Nah pada bagian sebelumnya kita sudah diskusi proses penelitian Dari pertama sampai dengan tahap laporan penelitian Nah sekarang saya akan mengeksplorasi lebih detail setiap tahapan Nah pada seri diskusi kita kali ini atau paparan kita kali ini Kita akan berdiskusi mengenai bagaimana cara menentukan topik penelitian Atau masalah penelitian Dari mana topik-topik itu bisa kita ambil Lalu terakhir setelah topik itu kita rumuskan Kita tentukan bagaimana rumusan masalah yang tepat dari topik atau masalah-masalah tadi Baik yang pertama adalah setiap penelitian itu selalu berangkat dari topik atau dari masalah Nah sering kali kita itu sebagai seorang peneliti terutama mahasiswa tingkat akhir yang mau melakukan penelitian Selalu dihadapan pada satu pertanyaan kunci Ya saya mau meneliti apa Atau pertanyaan yang lebih umum lagi Saya belum mendapatkan judul penelitian Nah ini menjadi momok bagi banyak mahasiswa karena menemukan judul penelitian Atau yang lebih tepat sebetulnya menemukan masalah dulu karena judul itu bisa menyesuaikan kemudian atau bisa berganti Nah menjadi titik yang paling krusial di dalam proses penelitian Nah oleh karena itu tahap pertama kita harus menemukan yang disebut sebagai topik atau masalah penelitian Nah masalah penelitian itu berhubungan dengan kesenjangan Biasanya yang paling dipahami dalam proses penelitian itu yang paling mudah diidentifikasi adalah kesenjangan antara diuri dengan praktik Jadi sejauh kita menemukan kesenjangan antara diuri di praktik, antara seharusnya dan senyata yang terjadi Maka kita bisa mengidentifikasi itu sebagai sebuah masalah penelitian Nah pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita menemukan sumber-sumber atau gagasan penelitian, topik penelitian dan seterusnya itu Nah secara umum para pakar di bidang penelitian komunikasi itu mengidentifikasi ada beberapa sumber Kurang lebih 4 sumber yang bisa kita pakai Nanti silahkan diantara 4 sumber itu mana sumber yang akan menjadi rujukan yang paling utama Yang pertama adalah karena ilmu pengetahuan atau penelitian itu untuk memperkaya pengetahuan Struktur of knowledge atau body of knowledge Maka penelitian harus memberi sumbangan kepada keilmuan itu atau pengetahuan itu Nah yang kedua adalah dari mana kita mendapatkan topik atau sumber masalah Sehingga itu bisa kita pakai untuk penelitian Beberapa peneliti di bidang komunikasi dan sosial itu menyarankan ada beberapa sumber rujukan yang penting Yang bisa kita pakai untuk menggali topik atau masalah penelitian Yang pertama adalah oleh karena penelitian itu mumpuk untuk memperkaya body of knowledge Maka kita bisa mencari inspirasi itu di dalam teori Misalnya kita bisa mengajukan adakah elemen-elemen teori dalam komunikasi dan media Itu yang elemen-elemen yang saling kontradiktif atau tidak konsisten Kontradiktif atau tidak konsisten berarti membutuhkan pengujian yang terus menerus Contoh misalnya teori dampak Teori dampak itu kalau di dalam ilmu komunikasi itu sebetulnya hasil-hasilnya itu tidak pernah konsisten Pada satu titik media mempunyai dampak yang sangat kuat Tetapi pada titik yang lain dia tidak memiliki dampak apapun Nah ini memerlukan satu bentuk pengujian yang terus menerus Nah bisa juga misalnya belum ada teori untuk menjelaskan hal itu Misalnya media sosial Teori-teori yang kita pakai untuk menjelaskan media sosial terutama dalam bidang komunikasi itu Kalau dia berkaitan dengan kajian-kajian audiens itu biasanya merujuknya ke media masa Nah berarti kan masih banyak ini teori kekosongan teori yang belum ada Nah kita bisa menguji teori-teori lalu yang didasarkan pada media masa Misalnya yang pernah saya kerjakan terkait dengan teori usage and creativity Tetapi diterapkan pada media digital itu seperti apa Nah bisa juga kita mengambil topik itu dari sebuah fenomena yang belum banyak mendapatkan perhatian Misalnya munculnya internet itu selain juga memunculkan surveillance Pengawasan oleh institusi-institusi negara, institusi swasta Tetapi juga membuka ruang bagi surveillance Pengawasan yang dilakukan oleh warga negara Misalnya beberapa kasus, pelanggaran oleh pejabat publik itu diunggah oleh citizen Nah ini menjadi bidang-bidang yang belum banyak mendapatkan perhatian Karena ini sebagai sebuah fenomena baru Nah jadi yang pertama adalah berangkat dari teori Nah yang lalu yang kedua adalah berangkat dari masalah-masalah publik Nah ini yang paling gampang adalah Dilihat apakah masalah itu menjadi pembicaraan publik Terutama di media masa yang paling mudah Jadi kalau isu-isu yang kontroversial Misalnya terkait dengan dampak-dampak pornografi, moralitas Itu biasanya muncul perdebatan yang sangat panjang Nah ketika publik memberi perhatian itu dengan luas Maka itu bisa kita ambil sebagai sebuah gagasan atau topik atau masalah penelitian Nah yang ketiga ini biasa terjadi untuk penelitian Tapi biasanya kalau untuk mahasiswa belum melangkah ke sana Tapi peneliti-peneliti dosen itu banyak mengerjakan Misalnya saya itu mengerjakan ya yang didasarkan pada Yaitu prioritas organisasi Jadi beberapa organisasi itu biasanya dia mensponsori banyak penelitian Nah concern dari penelitian atau masalah yang diteliti itu biasanya yang menjadi prioritas organisasi itu Misalnya kami barusan saya dan teman-teman dosen UI dan beberapa dosen dari universitas lain melakukan penelitian tentang kekerasan digital perempuan Jurnalis misalnya Nah itu karena disponsori oleh pihak ketiga Sehingga masalah itu muncul dari prioritas yang diberikan oleh organisasi Nah itu bisa juga seperti itu penelitian itu dikerjakan Nah lalu yang ketiga tentu berdasarkan pengalaman pribadi Kadang-kadang kita berjalan setiap hari di satu tempat Kita ada satu pengalaman menemukan satu sosok yang berkomunikasi secara ajak Misalnya contoh tahun 2019 misalnya saya melakukan penelitian tentang ruang publik di jalan kaliurang dan kejayaan Nah riset itu sebetulnya berangkat dari kegelisahan saya Setiap kali saya lewat di dua ruang jalan itu selalu pandangan kita ditutup oleh iklan Dan saya melihat ruang publik di situ kok sepertinya tidak ada Lalu kemudian saya melakukan studi lapangan di kedua ruang jalan itu Nah itu adalah contoh dari pengalaman pribadi Nah yang kedua berangkat dari minat Setiap orang kan punya minat Kalau di ilmu komunikasi biasanya ada minat public relation, industri kreatif Lalu kemudian kajian media, jurnalisme Nah minat-minat itulah yang bisa kita eksplorasi lebih jauh Untuk menemukan topik atau masalah-masalah penelitian Nah setelah kita menyebar, melakukan investigasi, melakukan kajian-kajian di empat bidang tadi Maka kemudian kita bisa menentukan kira-kira dari masalah yang sudah kita identifikasi tadi Masalah mana yang akan kita ambil di dalam proses penelitian Atau masalah itu menjadi satu titik bijak kita untuk melakukan desain Nah untuk melakukan hal itu maka kita harus punya yang namanya kriteria Nah kriteria yang paling pokok kita mesti bertanya kepada diri sendiri Atau terhadap masalah yang sudah kita identifikasi melalui proses penyebaran pandangan tadi ya Nah setelah kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber topik Sumber-sumber masalah, komunikasi atau media yang bisa kita jadikan acuan untuk penelitian Maka langkah berikutnya adalah menentukan Mana di antara topik yang sudah kita identifikasi Yang mungkin dari empat wilayah tadi Itu yang paling mungkin kita kerjakan Nah untuk menentukan itu Maka pertanyaan pokok yang harus kita ajukan adalah Seberapa penting masalah itu diteliti Atau seberapa signifikan masalah itu diteliti Nah penting atau tidak penting biasanya ditentukan di dalam dua ranah Yang pertama adalah kontribusinya Terutama ini untuk riset-riset murni Kontribusinya pada ilmu pengetahuan Apakah penelitian ini akan membantu membangun body of knowledge Untuk bidang komunikasi dan media misalnya seperti itu Jadi orientasinya adalah teori Kalau ini memang mempunyai kontribusi yang besar Di dalam upaya membangun body of knowledge tadi Maka tema atau masalah atau topik itu layak dikaji Itu yang pertama Lalu yang kedua dicari di dalam kontribusi praktisnya Ini terutama untuk penelitian-penelitian yang bersifat praktis Yang bersifat apa itu istilahnya terapan Jadi penelitian-penelitian terapan itu selalu ditanyakan Apa kontribusinya untuk perbaikan Apakah itu bedang pekerjaan Atau bedang manajerial Atau di bedang praktik komunikasi Nah dengan menjawab dua pertanyaan itu Maka kita bisa menentukan bahwa topik ini layak untuk diteliti Nah tentu saja PR terbesar yang harus kita lakukan adalah membangun argumen Bahwa topik itu menarik Yang mengarah pada kontribusi teoretiknya Atau mengarah pada kontribusi praktisnya Nah disitulah maka nanti di lain kesempatan kita akan diskusikan Bagaimana membangun literatur review yang bagus Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa penelitian ini penting dan layak dikerjakan Nah itu syarat-syarat apakah sebuah topik atau masalah penelitian itu layak kita kerjakan Nah sesi berikutnya dan ini merupakan tahapan akhir dari seluruh proses kita menemukan topik atau masalah penelitian Meskipun perlu saya kemukakan bahwa masalah penelitian itu mungkin berubah Terutama di dalam penelitian kualitatif Karena mungkin ketika kita terjun ke lapangan ada masalah yang jauh lebih menarik Tidak apa-apa kita bisa merancang desain baru Itulah fleksibilitas penelitian kualitatif Tetapi sejauh belum kita ke lapangan kita bisa berasumsi bahwa masalah inilah yang akan kita teliti Bahwa masalah itu tidak mengalami bergeseran atau bahkan menemukan masalah baru Nah untuk itu maka biasanya terutama di dalam proposal kita akan ditanya Bagaimana masalahnya? Bagaimana kamu merumuskan masalah? Atau apa rumusan masalahmu? Nah di dalam penelitian kualitatif biasanya rumusan masalah itu dibagi menjadi dua Rumusan masalah yang bersifat umum dan rumusan masalah yang berupaya untuk membagi lebih detail Dari rumusan masalah yang sifatnya umum tadi Tetapi secara umum rumusan masalah itu biasanya diawali oleh sebuah kata tanya yang sifatnya terbuka Yang paling umum adalah apa dan bagaimana Misalnya bagaimana kelompok-kelompok usia yang berbeda membaca atau memberi makna terhadap drama-drama romantis Korea Nah itu contoh berarti bagaimana itu adalah sebuah pertanyaan yang sifatnya terbuka Nah hal yang perlu diperhatikan selain membubuhkan kata tanya yang sifatnya terbuka Yang harus kita pikirkan juga di dalam merumuskan masalah bahwa rumusan masalah itu menentukan metode penelitian Karena setiap metode penelitian itu hampir pasti berangkat dari satu tipe-tipe pertanyaan masalah yang bersifat khas dan spesifik Setelah masalah kita tentukan, jadi kita sudah merumuskan atau menentukan ini masalah yang akan saya teliti Berdasarkan tadi syarat-syarat yang sudah kita sampaikan Maka tahap berikutnya adalah merumuskan pertanyaan penelitian Ada yang mengatakan rumusan masalah, ada yang mengatakan pertanyaan penelitian Ada yang membagi menjadi dua, rumusan masalahnya apa, pertanyaan penelitiannya apa Tetapi kita tidak perlu terlibat di dalam perdebatan itu, saya hanya ingin mengatakan secara umum saja Bahwa yang namanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu punya implikasi penting di dalam menentukan metode apa yang kita pakai Itu yang pertama Ini karena setiap metode biasanya dibilih atau berangkat dari tipe-tipe pertanyaan yang spesifik dan khas Pertanyaan etnografi biasanya punya beberapa hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam model penelitian fenomenologi atau bahkan naratif Nah itu yang pertama, lalu yang kedua adalah ketika kita merumuskan masalah atau membuat pertanyaan penelitian Maka yang paling penting adalah kita menambahkan kata tanya dan itu bersifat terbuka Misalnya adalah yang paling umum disarankan oleh para peneliti kualitatif itu apa dan bagaimana Apa dan bagaimana itu menunjukkan sifat terbuka dari pertanyaan penelitian kita Karena itulah satu ciri penting dari penelitian kualitatif Terbuka pada makna subjektif dan seterusnya itu Jadi ada beberapa peneliti yang merumuskan masalah itu dalam bentuk satu pertanyaan tunggal Misalnya bagaimana orang-orang dengan kelompok usia yang berbeda membaca teks-teks drama Korea yang dibintangi oleh misalnya generasi milenial Atau kalau berdasarkan pada topik misalnya membaca teks-teks dengan topik drama romantis misalnya Nah itu satu saja tipe pertanyaannya Atau bagaimana satu komunitas di pasar ek membaca novelnya tentang pembunuhan misalnya Atau tentang percintaan beda generasi Nah jadi pertanyaannya bisa cukup satu saja di dalam penelitian kualitatif itu Tetapi kita juga bisa menggunakan satu varian Dimana kita merumuskan masalahnya sebagai satu pertanyaan besar Dan kemudian kita mem-breakdown pertanyaan-pertanyaan itu menjadi lebih spesifik Misalnya dalam konteks tadi Bagaimana komunitas membaca novel percintaan beda generasi Komunitas pasar X tadi Nah kita bisa mem-breakdown di bawahnya misalnya Apakah jenis kelamin misalnya atau latar belakang sosial Itu juga menentukan cara orang-orang itu membaca teks Atau apakah orang-orang dengan latar belakang sosial tertentu Misalnya pendidikan itu juga akan mempengaruhi cara dia membaca teks Nah rumusan-rumusan belakangan itu tadi Itu meneguhkan untuk memberi deskripsi yang lebih jelas dari rumusan masalah yang pertama Nah itu beberapa varian Nah kita bisa memilih tergantung kebutuhan kita Kalau kita lebih suka satu saja rumusan masalah dan menurut kita itu cukup Tidak apa-apa juga Kita bisa merumuskan satu masalah saja Tetapi kalau kita perlu misalnya untuk memberi detail pada rumusan masalah Kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail Beberapa orang mengatakan rumusan masalahnya A Nah pertanyaan penelitiannya adalah 1, 2, 3 Pertanyaan penelitian itu adalah deskripsi lebih detail Atau upaya untuk lebih mendetailkan rumusan masalah yang di atas Nah itu beberapa varian Atau beberapa tipe yang mungkin kita bisa gunakan sebagai sebuah cara untuk merumuskan atau mengajukan pertanyaan penelitian Saya kira begitu diskusi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan tahapan pertama di dalam proses penelitian Meneruskan diskusi kita tentang proses-proses penelitian sebelumnya Yaitu menemukan topik dan masalah penelitian Sebagai satu tahap yang paling penting dari seluruh proses penelitian Karena penelitian itu dikerjakan karena ada masalah Jadi kalau tidak ada masalah tidak akan ada penelitian Pertanyaannya adalah bagaimana menemukannya Mudah-mudahan diskusi kita sesi ini menjawab kebutuhan itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!